Pemirsa polisi sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat beberapa waktu lalu. Empat orang tersebut adalah Ari G. Pandu, istrinya berinisial EL dan dua orang pekerja gudang berinisial DP dan BG. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menetapkan 4 tersangka dalam kasus kepemilikan gudang PPM ilegal di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alampara Jokota Jambi yang terbakar pada Senin 15 Agustus 2022 lalu. Empat orang tersangka tersebut yakni Ari G. Pandu dan istrinya yang berinisial EL dan dua orang berinisial DP dan BG yang diduga membantu pasangan suami istri ini menjalankan bisnis ilegal tersebut. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompos Pol Christian Tori mengatakan, Pasca kebakaran gudang minyak ilegal milik Ari G. Pandu pada 15 Agustus lalu, pihaknya menetapkan istri Pandu berinisial EL dan dua pekerjanya sebagai tersangka. Sedangkan Ari G. Pandu baru ditetapkan sebagai tersangka, usai ditangkap di Desa Perbesi Kecamatan 3 Binanga Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 19 Agustus 2022 kemarin. Kompos Tori menjelaskan bahwa masing-masing tersangka memiliki peran dalam aktivitas gudang minyak ilegal tersebut, seperti Pandu yang memegang kendali operasi gudang, istrinya EL sebagai pemodal bisnis, DP dan BG merupakan orang kepercayaan Ari G. Pandu. Sejak peristiwa itu, kita sudah mengamankan dua orang yang sudah kita ketatakan sebagai tersangka, kemudian dua hari berikutnya kita tetapkan lagi satu orang sebagai tersangka, dan hari ini kita berhasil menangkap pemilik gudang yang mana beliau ini bertanggung jawab terhadap aktivitas dan operasional daripada gudang. Saat ini, keempat tersangka telah ditahan di rutan Mapolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!